Awas, tanpa kita sadari dua hal ini itu bisa meredupkan pancaran pesona dalam diri istri Assalamualaikum Wr. Wb Ya sahabat bunda yang dirahmati oleh Allah Kalau bunda sudah mengikuti video saya sejak awal adanya channel youtube ini Nah ini bunda mungkin sering menemukan konten saya dengan topik ini Nah tapi bun, di edisi kali ini saya sengaja ingin membagikan dua perilaku Yang mungkin sering kita sepelekan Nah tapi dampaknya itu bisa meredupkan aura pesona di dalam diri kita Karena sebenarnya masih banyak sekali hal-hal yang bisa membuat aura kita itu jadi redup Kalau dijabarkan itu mungkin bisa sampai seharian ya bahkan masih kurang waktunya ya Nah makanya topik ini sering saya ulas berkali-kali Nah di edisi kali ini saya ingin bagikan dua Jadi yang pertama yaitu lupa merawat diri Ya tanpa kita sadari lupa merawat diri itu bisa jadi sebab melemahnya energi aura daya tarik kita Karena itu merawat diri itu penting banget bunda Kenapa? Karena sebenarnya kita itu punya banyak peran Dan gak cuma sebagai istri kita juga menjadi ibu Bahkan di masyarakat itu juga kadang kita punya peran Di kantor, di bisnis kita juga punya peran Apalagi bunda-bunda yang bekerja sambil masih melanjutkan studinya Wah itu pasti banyak sekali energi yang harus bunda keluarkan tiap hari Baik energi berupa energi pikiran, perasaan, fisik, mental maupun spiritual Kalau kita tidak rajin merawat diri Wah kita akan capek bund tanpa kita sadari Dan kalau kita udah capek nih Nah ini mulailah nih muncul pikiran-pikiran negatif di dalam diri kita Rasa gak puas, sulit bersyukur Lebih fokus melihat keburukan suami daripada kebaikannya dan sebagainya Inilah tanda energi aura yang mulai redup bund Dan ini adalah satu wujud bagaimana syetan itu merusak keluarga kita Ya makanya bagi saya merawat diri atau menyempatkan waktu untuk me time ya Buat seorang istri itu hukumnya wajib Nah itulah kenapa beberapa klien-klien saya yang sudah terbiasa ikut konsultasi dengan saya Itu sudah sering memaharkan sarana dari saya Nah ini masih tetap minta jadwal untuk terapi buka aura secara rutin Bahkan ada yang sebulan sekali nih bun Beliau-beliau ini melakukan perawatan aura secara rutin lewat terapi online Ini adalah salah satu bentuk dari kepedulian untuk merawat diri Dan jangan merasa bersalah ya bun Kalau bunda ingin menyempatkan momen untuk self-love dan merawat diri Karena self-love itu juga bagian dari ibadah Loh kok bisa? Kok bisa ya merawat dan memanjakan diri itu termasuk ibadah? Karena bun jiwa raga kita itu hakikatnya kan bukan milik kita Jiwa kita, pikiran kita, raga kita, mental kita itu semuanya titipan dari Allah Yang perlu kita jaga dan kita rawat Artinya kalau kita diberi hak dan amanah berupa badan jasmani rohani Maka kewajiban kita ya menjaga dan merawatnya Nah bunnya tidak perlu merasa bersalah untuk me time dan self-love Justru kalau saya itu saya jadikan momen self-love dengan niat ibadah karena Allah Bismillahirrohmanirrohim Ya Allah aku niat shopping Aku niat jalan-jalan Aku niat tijat refleksi Aku niat memajakan diri untuk bersedekah karena diriku sendiri Memenuhi hak-hak diriku Agar bisa menunaikan ibadah-ibadah lainnya dalam rumah tangga Amin Nah ini bun, insya Allah kalau niatnya kita udah lurus nih Pasti Allah bukakan jalan buat kita Dan ini pernah terjadi pada salah satu klien saya yang memaharkan cincin Anira Karena suaminya itu selingkuh dengan wanita lain dan kelihatan banget bucinnya sama si pelakor Ketika beliau ikut diminginan saya, saya minta beliau untuk fokus membahagiakan dirinya Saya bilang ke beliau, bunda harus punya banyak sumber kebahagiaan yang bisa membuat bunda itu tetap bisa happy Ya apapun yang terjadi dalam rumah tangga bunda Bunda terus mengaktifasi energi cincin Aniranya Nah begitu beliau mengikuti saran saya untuk fokus dalam dirinya Keadaan rumah tangganya itu berbalik bun Suami yang tadinya cuek gara-gara terpaut sama pelakor Nah ini pelan-pelan mulai ngasih perhatian ke beliau Ya pelan-pelan dia mulai sering ngechat klien saya Mulai ramah sama klien saya dan menunjukkan berbagai bentuk perhatiannya Lama-lama suami beliau disini banyak waktu di rumah bun Mulai sering kirim hadiah ke istrinya Sering-sering ngasih ucapan terima kasih ke istri Dan masih kelihatan kalau dia itu tampak bucin sama istri Terus pelakornya ini gimana bun? Wallahu'alam Karena yang saya dengar suamnya disini sudah gak ada lagi hubungan sama pelakor Ya entah apa sebabnya Yang jelas suami beliau ini berubah bucin ke beliau Tapi beliunya malah terlanjur menikmati kebahagiaannya sendiri Bahkan nih bun klien saya ini sempat berpikir untuk cerai Karena beliau merasa Aduh aku udah gak bahagia Aku juga udah gak butuh suami Nah ini adalah efek dasyat dari fokus sama diri sendiri Pertanyaannya nih kok bisa ya seajaib seperti itu Gimana penjelasannya? Jadi begini bun Ketika kita mau fokus untuk merawat diri Sebenarnya kita sedang menabung energi positif dalam diri kita Energi itu kan memang gak kelihatan ya bun Kita memang gak kelihatan ngemis-ngemis perhatian ke suami Ya gak kelihatan ngambek ke suami Gak kelihatan untuk mengharapkan sesuatu ke suami Tapi energi kita itu bisa dirasakan Dia bekerja lewat jalur alam bawah sadar Lewat alam ruhani Jadi secara fisik kita mungkin cuma berjalan melintas di depan suami Tapi dengan kondisi batin yang prima Kondisi fisik yang prima Kondisi ruhani dan aura yang positif Nah itu bun secara alam bawah sadar Suami itu akan merasakan energi positif di dalam diri bunda Nah jadi ketika kita self love Kita itu sebenarnya sedang invest ke diri kita Sehingga hasilnya itu bisa sampai seperti itu Apalagi kalau di kasus klien saya tadi Beliau melengkapinya dengan melakukan aktifasi energi cincin anirawa Itu energi positifnya berlipat ganda jadinya Waktu yang beliau investasikan untuk diri sendiri Itu terbukti berakhir dengan hasil yang sangat memuaskan Ya tentu itu semua atas izin Allah SWT yang menggerakkan hati suaminya Tapi sebagai manusia secara lahir ya Kita bisa ikhtiarkan Dan salah satunya dengan cara fokus merawat diri Nah artinya fokus merawat diri ya sama dengan memperbaiki energi aura Oke kita kembali ke topik ya Hal kedua nih yang bisa meredupkan aura kita adalah Terlalu fokus memikirkan suami Nah terutama kalau suami lagi cuek Lagi dingin lagi gak mesra nih sama kita Nah kita itu sering baper dan sering overthinking Aduh ini kenapa ya suamiku kok jadi cuek gini Kok dia sikapnya dingin begitu ya Padahal kemarin kan dia mesra banget sama aku Eh kok ketus gitu sih padahal kemarin kan dia ramah banget Nah ini loh bun Semakin kita mikirin suami kita Maka tanpa kita sadari Energi aura positif kita akan tergerus terus menerus Biar gak keterusan Maka buat bunda-bunda yang sering mengalami hal seperti ini Maka bunda perlu fahami dulu Bahwa suami itu punya siklus emosinya sendiri Jadi ketika baterai cintanya itu lagi penuh bun Dia bisa mesra sama kita Dia bisa kasih perhatian Dia bisa dengerin kita Ngajak kita jalan-jalan dan sebagainya Nah tapi setelah dia tumpahkan perhatiannya ke istri Dan baterai cintanya itu habis Maka dia butuh di charge Nah bedanya Kalau kebanyakan para istri itu nge charge baterai cintanya Kita kan biasanya dengan minta perhatian dari suami ya bun Nah kalau suami itu beda banget bun Dia itu nge charge-nya itu justru bukan dengan nyari istrinya Bukan Tapi malah dengan menjauhi istri Kenapa begitu? Ya karena laki-laki itu akan merasa segar kembali ketika dia bisa kembali menjadi dirinya sendiri Berarti ketika sama istri dia gak jadi dirinya sendiri dong Faktanya laki-laki itu kalau udah berkumpul dengan perempuan Sedikit banyak dia harus beradaptasi untuk memahami perempuan Dan buat para laki-laki ini adalah aktivitas yang bisa menyenangkan tapi juga bisa melahkan Makanya setelah udah merasa ngasih perhatian ke istri Itu kebanyakan suami itu ada dua nih bun Kalau gak menyendiri ya beralih ke dunianya Entah itu hobinya, pekerjaannya, atau ya kumpul dengan sesama laki-laki temen-temennya gitu Tujuannya apa? Supaya dia kembali menjadi fitrahnya sebagai laki-laki Kok sampai segitunya ya bun? Iya betul bunda Itulah kenapa saya bilang energi aura istri itu sangat kuat sekali pengaruhnya Sampai para suami itu harus punya waktu untuk mencat diri ya dengan cara seperti itu Hanya demi mengembalikan dirinya ke jati diri aslinya Nah ini makanya ketika suami lagi mesra Nah itu adalah momen yang tepat untuk kita merayu-rayu ya menunjukkan sisi manja kita Bahkan momen ini itu bisa kita manfaatkan untuk mempengaruhi jalan pikirannya Tapi satu hal nih bun Jangan pernah memaksa suami di momen ini Jadi disini bunda tinggal bilang aja ya dengan nada yang manja Kamu ingat gak ya? Kamu pernah bilang mau ngajakin jalan-jalan ke puncak? Kamu ingat gak ya? Kamu pernah ngajakin bunda ini jalan-jalan ke luar negeri? Wah itu bunda pasti happy banget Kalau ayah bisa ngajakin beneran Nah ini bun Pesannya itu cukup disampaikan dengan cara itu aja Nah lalu besoknya ketika suami mulai menjauh Oke biarkan dia menjauh Kenapa? Karena dia sedang memproses pengaruh-pengaruh yang bunda berikan Di saat baterai cintanya itu tadi masih full Ya biarin aja suami dengan hobinya Biarin aja suami dengan pekerjaannya Ya biarin aja suami kumpul sama temen-temennya selama ya masih inget rumah ya Ya kasih dia jeda waktu untuk berpikir Nah ini perlu bunda catat nih Bahwa di momen ketika suami menjauhi bunda Bisa jadi itulah momen dimana suami mengolah dan memproses semua pesan bunda ketika lagi hangat-hangatnya Katakanlah dia sudah oke nih sama permintaan bunda tadi Dia tetap butuh momen mitanya sendiri untuk memantangkan ide bunda tadi Sehingga kalaupun akhirnya dia setuju dan menuruti keinginan bunda Dia itu tetap merasa jadi dirinya sendiri Ya bukan dari pengaruhnya bunda Nah dia itu tetap ingin tampak original bun Seolah-olah ide atau masukan bunda tadi itu gak datang dari bunda Tapi ya dari pikirannya sendiri Itulah salah satu manfaat momen mitanya suami Nah makanya kembali ke poin yang kedua tadi Jangan terlalu memikirkan suami ketika dia lagi dingin Lagi cuek ya lagi butuh menyendiri atau sedang ingin bersama temen-temennya Gak usah dipikirin bun Apalagi sampai bunda mengikuti ya dan menempel suami kemanapun dia berada Nah ini suami malah justru risih dan ilfil sama bunda Dan kebiasaan menempel suami baik secara lahir maupun batin Itu gak baik buat aura bunda Jadi pesona bunda itu malah bisa jadi redup di mata suami Ingat semakin kita bucin dan mengemis perhatian suami Maka semakin turun energi aura kita Nah terus saya harus gimana dong bun Nah jawabannya kembali ke poin nomor satu tadi bun Yaitu bunda juga fokus dengan diri sendiri Fokus untuk merawat diri Jadi gak usah nempel-nempel ke suami Baik nempel secara lahiri ya maupun secara pikiran dan batin Oke biar pisah dulu aja deh Justru dengan momen pisah ini Bunda memanfaatkan waktu untuk menguatkan energi aura daya tarik bunda Suami itu juga mengisi baterai cintanya Bunda juga mengisi baterai cintanya bunda Jadi ketika nanti ketemu Nah itu akan sama-sama full Sama-sama mesra kembali Karena energi auranya itu jadi setara Gak jomplang gitu Nah keseimbangan dan keselarasan energi inilah yang paling dibutuhkan Kalau mau rumah tangganya jadi harmonis Paham ya bun? Nah jadi buat para sahabat bunda yang ingin dibantu secara spiritual Untuk menyelaraskan energi aura bunda dan suami Ingin menguatkan daya tarik bunda di mata suami Supaya suami itu hatinya gak kemana-mana Dan selalu fokus sama bunda Silahkan bunda bisa hubungi saya Malah Mbak Dinda di nomor yang ada di sini Atau silahkan bisa klik link Whatsapp yang ada di deskripsi video ini Oke untuk video kali ini Segitu dulu ya bun Kapan-kapan kita lanjutkan dengan topik yang serupa Dengan pendekatan yang berbeda Baik semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!